Pertama kali musuh BKD Kenapa ini diadakan? Masalahnya apa? Jadi teman permasalahannya adalah Pernama saya adalah Untuk uang seleksi P3K tidak ada Sebenarnya gaji saya dan honor saya setang Termas penyamaran ke Jakarta Saya biaya Dan menurut sementara sore Untuk P3K sudah di-upload Siapkan para kesempatan semua Dari memang Saya rasakan sebagai honor 11 tahun Dan saya pernah dipecat Hari ini Sejauh terjadi seperti itu Karena memang terperjuangkan hak orang banyak Saya sendiri dipecat Saya kejar ke kepala dinas Pak Harto Defensur meninggal Saya ikat Pak Benar ini Artinya Bapak menentu haknya itu wajib Dan Bapak sudah memagang Kasian kan? Iya Oleh karena itu saya Ketika saya datang ke sini Harus mencari solusi Bukan ada masalah Iya Dan saya bilang sama Pekari tadi Mereka honor Perjalanan ke Jakarta Untuk mengantar berkas Saya gagal saya Saya tanggung Untuk saya biaya mereka Karena memang Seterang Anggaran ini tidak ada Pekari tadi bilang Anggaran tidak ada Untuk kita bawa ke Jakarta Dan alasan itu Katanya dia mesti diadakan Itu bukan alasan Gaya saya Saya antar Kasian mereka Untuk Antar berkasih Bapak ke Jakarta Bawa berlua Insya Allah Dan mulai sementara sore Akan dibuka Untuk banggar PTK Dan mau belajar Belajar Mulai sementara Bawa belajar Supaya Bapak bisa Lua semua Berlua Saya sampaikan Perpanjang waktu Saya mulai bersulat sementara Sampai bersulat untuk Perpanjang waktu Terima kasih banyak Pak Berdekat Oke Saya kira Sampai bersama teman-teman Mulai sementara sore Buka penertaran ya Dan Bawa belajar semua Semoga Bapak sukses Dan Berlua Sampai bersama teman-teman Bukadeng 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 Jadi terima kasih Pak Bupati Termasuk teman-teman semua Jadi Apapun Keatangan tadi Saya sudah menyampaikan Pak Bupati Bahwa BDG akan telah Penerimaan Jadi sementara teman-teman BPK SDM itu Untuk persiapkan Jadwal Penerimaan Jadi Semua teman-teman Persampaikan pada tadi Siap semua untuk itu Persoalan jadwal Itu belum terlambat Belum terlambat Ya sampai tanggal 19 Ya sampai tanggal 20 Jadi masih panjang Masih panjang Itu Kalaupun sementara misalnya Ada kondisi seperti apa Kita akan mintakan Untuk perpanjangan waktu Karena memang kan Kondisinya kita seperti ini Tapi yang jelas Apapun keadanya Pak Bupati Sudah merestui Untuk melakukan Dan yang lain Jadi untuk itu Mari kita kasih Pak Bupati Seperti yang disampaikan tadi Itu bahwa Beliau datang ke sini Adalah untuk menyelesaikan Semat persoalan-persoalan Salah satunya adalah Seperti yang ini Jadi mudah-mudahan Dengan kondisi ini Beliau Dengan apa yang disampaikan Mari kita berikan sekali Kita berikan aplikasi Karena memang tadi itu Di Rujab Kita cukup alat Untuk bercerita persoalan Tapi pada saat Kondisi terakhir Bupati mengambil putusan Bahwa kita harus buka Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih Sudah-sudaraku yang saya hormati Dari penjelasan Bapak Bupati Dan Kepala BKD Sudah jelas Kepastian Apa yang menjadi Tuntutan sudah-sudara Semua garis tangan Sudara di sini Tinggal bagaimana Kita memanfaatkan Waktu dan kesempatan Yang telah dibuka oleh Bapak Bupati Jangan sia-siakan Mulai sebentar Buka semua itu Saya kira semua-sudaraku Itu saja yang dapat Kami sampaikan Karena agenda Bapak Bupati masih ada Dan saya minta dan hormat Kita tenang semua Demi kepentingan daerah Demikian Bupati Selamat tinggal Ini kalau kotaknya Cukup besar ini Alhamdulillah Saya sampaikan kepada Seluruh Sama-sama aku ini Adik-adik saya Dan kakak saya Kotak Misalnya kita buka seribu Tapi kalau tidak Menurut syarat Itu bisa dikurangi Ya kan Saya kira Saya jawab lagi Bapak ini sudah Berkali-kali Menurut tes Saya ikut tes Sebelas kali Pak Berlulus Sebelas kali Jadi Bapak semua Belajar Dengan baik Karena hari ini Tidak ada penjabat Pak Tidak ada yang diharapkan Saya Bapak penjabat Tidak ada Yang diharapkan adalah Bagaimana diri kita Mengisi tes Sesuai standar Yang penting hari ini Sudah terjawab Bahwa Dari sekian lama Bapak menunggu Dan bahwa kabar tidak ada Makanya saya tanya Kepada BKD tadi Masalahnya apa Masalah Kurangnya anggaran Saya beri Saya kasih gaji saya Dan menurut saya Untuk antar berkas Kalau anggaran Uang daerah ada Gaji bagian ada Ya kan Kalau persoalan Mengantar berkas Sekarang paling 10 juta Tiba di Jakarta Pernah pergi Pernah satu orang Tenang Pak Tenang Pak Tenang Jadi saya kira itu Sucukup ya